Assalamualaikum, mau tanya tentang puasa Apa ada ajaran puasa sebelum datangnya Islam? Terima kasih, ini jawabannya ada Puasanya orang-orang ahli kitab dan puasanya juga di bulan Ramadan Ini tafsirnya At-Tobari Seperti tafsir surat Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan bagi kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu Supaya kamu bertakwa Makna dari ayat ini Menurut Abu Ja'far Ini adalah pendapat yang lebih utama Dengan yang benar adalah Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan bagimu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu dari ahli kitab Pada hari-hari yang telah ditentukan Yakni bulan Ramadan sepenuhnya Karena orang-orang setelah Nabi Ibrahim AS Diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim Hal tersebut dikarenakan Allah yang maha agung pujiannya Telah menjadikan Ibrahim sebagai imam para manusia Allah juga mengabarkan Bahwa agamanya Ibrahim adalah agama yang dicondongi dan menyelamatkan Maka Allah memerintahkan Nabi kita S.A.W. Sebagai mana yang diperintahkan kepada orang-orang sebelum beliau Yaitu para Nabi Adapun penyerupaan dalam ayat tersebut adalah berdasarkan waktunya Hal itu sebabnya adalah orang-orang Sebelum kita dulu hanyalah diwajibkan berpuasa kepada mereka pada bulan Ramadan Sebagaimana yang diwajibkan kepada kita secara sama Wallahu'a'lam Jadi puasanya mereka ahli kitab itu juga di bulan Ramadan Karena mengikuti Nabi Ibrahim Dan kita Nabi Muhammad S.A.W. juga mengikut Nabi Ibrahim Puasanya di bulan Ramadan Wallahu'a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh